Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel penyanyi penyanyi hikmah Kali ini kita akan bahas Pemuda yang tinggal di dalam laut selama 200 tahun Jangan lupa sukai video ini Komen dan berlangganan Serta bagikan video ini Agar bermanfaat bagi semua Suatu hari Nabi Sulaiman AS mendapatkan wahyu Agar pergi ke tepi laut Allah menjanjikan hal yang luar biasa Saat Nabi Sulaiman pergi ke sana Maka berangkatlah Nabi Sulaiman bersama rombongannya Yang terdiri dari manusia dan jin Sesampainya di sana Tidak ditemui hal yang luar biasa Yang mampu memenuhi rasa penasarannya Maka Nabi Sulaiman meminta Jin Ifrit untuk melihat ke dalam laut Ketika akhirnya Ketika akhirnya Jin Ifrit kembali lagi ke hadapan Nabi Sulaiman Jin tersebut bersaksi bahwa ia tidak menemukan hal apapun di dalam laut Lantas Nabi Sulaiman meminta Jin Ifrit lain melakukan hal yang sama Namun lagi-lagi tidak didapati hal luar biasa di dalam laut Sohabat pena pencari hikmah Tak mampu memuaskan rasa penasarannya Kemudian Nabi Sulaiman meminta Asif Barqiyah Ia ini menterinya untuk berdoa kepada Allah Agar diberitahu apa yang terjadi di dalam laut Asif Barqiyah inilah orang yang disebut di dalam Al-Quran Surat An-Namlu Ayat 40 Dirinya merupakan seorang waliullah yang doanya diinjabah oleh Allah Setelah Asif berdoa Tiba-tiba datang sumah pintu yang muncul dari dalam laut Di atas pintu tersebut terdapat sumah kubah yang mempunyai empat pintu Satu pintu terbuat dari batu nisan Satu pintu terbuat dari batu yakun Satu lagi terbuat dari batu intan putih Dan satunya lagi terbuat dari batu zamrut hijau Saat keempat pintu tadi terbuka Tidak ada satupun tetes air yang berasal dari dalamnya Padahal dengan jelas Nabi Sulaiman melihat pintu tersebut berasal dari dalam laut yang sama Yang Jin Ifrit Selami sebelumnya Di dalamnya terdapat seorang pemuda yang tengah melakukan sholat Rupanya tampan mengenakan pakaian yang serba putih Serta bersih badannya Nabi Sulaiman memutuskan masuk ke dalamnya Ia memberi salam sehingga pemuda itu mempercepat sholatnya Dan menjawab salam Nabi Sulaiman Apa yang menyebabkan engkau berada di dasar laut ini Tanya Nabi Sulaiman segera Wahai Nabiullah Sesungguhnya bapak saya adalah seorang lelaki yang lumpuh Sementara ibu saya adalah seorang wanita yang buta Saya merawat keduanya selama 70 tahun dengan kasih sayang Ketika ajal menjemput ibu-ibu saya berdoa Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu bertakuan padamu Dan ketika ayah wafat Ia sempat berdoa Ya Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh setan Ujar pemuda tersebut Sahabat pena pencari hikmah Keduanya terdiam hingga pemuda itu kembali berkisah Sesudah saya memakamkan kedua orang tua saya Saya berjalan ke tepi pantai hendak menghilangkan kesedihan Namun kemudian muncul kubah yang bercahaya Kubah tersebut sangatlah indah Kemudian saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut Lalu datanglah malaikat dan beberapa malaikat Malaikat tersebut membawa kubah tersebut ke dalam laut Sedangkan saya berada di dalamnya Pada zaman siapa kamu mendatangi pantai? Tanya Nabi Sulaiman Pada zaman Nabi Ibrahim AS Jawab si pemuda Nabi Sulaiman kemudian terdiam Namun hatinya terkejut ketika mengingat kembali sejarah Bahwa telah 200 tahun sejak Nabi Ibrahim hidup hingga pada hari itu Betapa panjang umur si pemuda Tapi tidak ditemukan sehelaipun uban di rambutnya Lalu bagaimanakah kamu makan dan minum? Tanya Nabi Sulaiman masih terheran-heran Wahai Nabi Allah Setiap hari datang kepada saya seekor burung yang membawakan makanan sebesar kepala manusia Saya memakannya dan merasakan keniamatan yang belum pernah saya rasakan di dunia Setelah saya makan, saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerah, dingin, tidur, kantuk, dan sifat-sifat lain yang dirasakan manusia Saya pun tidak lagi merasakan kesepian Jawab si pemuda Nabi Sulaiman kemudian menawarkan pemuda itu dua pilihan Agar tinggal di istananya atau kembali ke tempatnya di kubah Dan paragu si pemuda memutuskan untuk kembali ke tempatnya Maka Nabi Sulaiman meminta asif barqiyah agar mengembalikan pemuda tersebut Setelah asif barqiyah berdoa, hilanglah pemuda tersebut dari pandangan Nabi Sulaiman dan rombongannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh